Terima kasih. 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 untuk bersama-sama membahas, mengupas tentang PJUK. Minggu lalu kita sudah belajar tentang permainan bola besar. Insya Allah minggu depan kita ada PTS, dan hari ini saya ingin menyelesaikan materi yang akan jadi bahan bagi kita. Yang terutama pembelajaran tentang permainan bola besar. Sepak bola sudah, kemudian kemarin bola basket, dan hari ini rencana saya akan menyampaikan satu permainan bola besar lagi, yaitu permainan bola volley. Kita flashback minggu lalu bahwa untuk permainan bola besar tentang bola basket, saya kira sudah cukup bisa difahami ya. Ada yang punya bola basket, ada yang belum punya, tidak masalah bagi saya. Artinya secara permainan dulu kita sudah sepakat, sudah memahami semuanya apa itu permainan bola basket. untuk permainan bola basket, sebagai rangkuman saya kemarin bahwa permainan bola basket adalah permainan yang dimainkan oleh dua regu, berhadapan secara langsung, kemudian dimainkan oleh lima orang, menghadapi lima orang. kemudian permainan bola, kemudian permainan ini akan berlangsung selama dua bebak. Ya kalau zaman sekarang, kalau kita bisa trendingnya, trendnya itu kita akan mengikuti perkembangan NBA, NBA ya. Nah NBA itu permainan jadi empat, apa apa namanya? ada dua bebak tetap, tetapi ada empat, istilahnya apa? Satu dibagi empat itu apa istilahnya? Kuartal, ya. Jadi waktu utuh itu dibagi dua bebak, kalau dalam peraturan FIBA, Federation International Basketball Association, itu satu kesatuan waktu dalam bola basket dibagi menjadi dua bebak, seperti sepak bola juga, terpindahan tempat, seperti bola poli juga. Tetapi dalam bola basket itu kita bagi lagi, dua itu menjadi empat, sehingga setiap bebak ada dua kuartal. Paham murah kok? Paham ya? Ada kuartal pertama, kuartal kedua, berarti bebak berapa itu? Kuartal pertama, kuartal kedua itu berarti istilahnya bebak berapa? Babak satu, kuartal ketiga dan keempat itu babak kedua, ya. Dibagi papat lah istilahnya gitu. Paham ya? Waktunya berapa? Ya, waktu resmi itu empat puluh, dibagi dua babak. Dari dua puluh-dua puluh, dan satu babak itu dibagi dua lagi menjadi kuartal, yang tiap kuartalnya itu sepuluh menit. Saya harapkan kamu mulai paham ya, ya. Walaupun kamu bukan pemain, ya. Apalagi pemain, ya. Yang saya tanya, itu dibagi berapa babak pemain aja, enggak tahu. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Oke. Oke. Kemudian, ya. Permainan ini dilakukan tadi sudah dua babak, empat kuartal, dan permainan ini selesai dengan batasan waktu. Ya, batasan waktu. Nah, ini juga meluas lagi nanti ini. Ada permainan yang dibatasi waktu, ada permainan yang dibatasi dengan game. Nah, contoh yang dibatasi dengan game apa? Bula voli. Bulu tangkis. Bukan babak, tapi waktu, maaf, game. Bukan babak. Kira-kira paham ya, ada gambaran ya. Kembali ke bola basket. Bola basket, permainan ini dilakukan dengan batasan waktu. Kedudukannya berapapun, kalau waktunya habis, ya habis. Empat puluh menit, waktunya sudah habis, ya sudah berhenti. Tetapi pada kasus tertentu, ketika permainan itu berakhir dengan seri, draw, maka ada babak tambahan, ataupun additional time. Nah, ada gambaran ya. Oke, kemudian regu yang menang yang mana? Regu yang menang adalah regu yang banyak atau lebih banyak memasukkan bola kering. Ngegulna istilahnya. Paham ya? Oke, kemudian dalam permainan bola basket hanya dimainkan dengan tangan. Yang memainkan dengan kaki berarti ada istilahnya vault atau violation. Menyalahi peraturan pertandingan atau permainan. Oke ya, untuk bola basket saya kira sudah cukup ya. Iya, oke. Baik. Nanti kalau ada pertanyaan bisa Jabri ke nomor WA saya ya. Karena ini nanti menjadi bagian atau bahan dari penilaian tengah semester. Bola besar akan menjadi materi untuk penilaian tengah semester. Kipak bola, bola basket, bola volley. Termasuk kebugaran just money. Yaitu materi kita pada pertemuan awal. Baik, kita hari ini memasuki materi untuk permainan bola besar. Yang ketiga yaitu bola volley. Ya, permainan ini juga sama dimainkan dengan tangan. Ya, hanya permainan ini berbeda dengan basket. Yaitu tidak ada, tidak ada apa. Kalau passing ada. Tidak ada apa kalau dalam bola volley perbedaannya dengan basket. Passingnya bola basket ada. Bola volley ada passing. Cuma perbedaannya di? Dribbling. Ya, dribling ataupun shooting tidak ada ya. Passingnya sama, bola volley. Ada passing bawah, ada passing atas. Passing bawah menggunakan kedua tangan yang dirapatkan. Jari-jari saling menggenggam. Itu materi kelas 7-8. Maksudnya kamu sudah paham. Gitu ya. Passing bawah dengan cara merapatkan tangan. Ada kunci yang harus dipegang ketika kamu melakukan passing bawah. Ketika kamu melakukan passing bawah supaya passing kamu bisa bagus. Itu ada satu hak kunci yang harus dipegang di situ. Apa itu? Apa itu? Tangannya lurus otomatis. Sikunya ya ini kunci. Sikunya tidak boleh ditekuk. Ingat ya. Iya. Sikunya tidak ditekuk. Ketika bola kontak dengan tangan kamu, kedua tangan kamu persisnya, maka siku kamu tidak ditekuk. Tetap lurus. Ya. Tetap lurus. Untuk passing bawah. Paham ya? Posisi passing bawah berdiri, kaki selebar bau, satu kaki agak di depan, siapkan kedua tangan dengan saling berpegangan pada jari-jari. Kemudian luruskan di depan badan. Begitu bola datang, ayun tangan. Perkenaannya antara pergelangan tangan dengan siku. Kemudian prinsip juga bahwa ketika kamu bermain, bukan bola yang menyambangi kamu. Bukan bola yang datang ke kamu, tapi kamu yang harus datang ke bola. Menyesuaikan di mana datangnya bola. Jadi, geser, bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, ke depan, ke belakang, itu harus. Karena permainan itu bukan permainan yang statis. Sehingga kamu harus siap bergerak. Makanya pentingnya kamu belajar gerak lokomotor ke depan, ke belakang, dan sebagainya. Itu ya, pasing. Kemudian pasing juga ada pasing atas yang dilakukan dengan cara membuka kedua tangan. Kemudian dilakukan di atas depan, di atas depan kepala, itu pasing atas. Dengan cara mendorong bola ke atas sambil meluruskan tangan. Ya, belakang tangan. Kelihatan enggak saya? Saya enggak pakai video lah. Ya, kelihatan ya? Nah, ini pasing atas. Ketika kamu melakukan pasing atas, posisi kaki hampir sama dengan ketika kamu melakukan pasing bawah. Selebar bau, agak ditekuk atau setengah jongkok. Kemudian ketika bola didorong, meluruskan siku dan meluruskan lutut. Paham ya? Itu teknik yang pertama. Pasing bawah, pasing atas. Dengan dua teknik itu saja, sebetulnya kita sudah bisa main. Walaupun permainannya namanya modifikasi permainan. Permainan sederhana. Tapi sudah bisa main itu, sudah bisa main. Lo belum servis Pak, tidak perlu servis. Lempar saja sebagai pembuka permainan. Lempar saja enggak masalah. Itu ya. Jadi sebetulnya permainan ini mudah. Tidak harus menguasai, saya tidak bisa voli. Lohong kamu cuma bisa pasing bawah, nyundur-nyundur bola itu sudah bisa main kok. Semua permainan dalam penjahat itu mudah. Sehingga tidak ada alasan, Pak saya tidak bisa bahas kerja, tidak bisa voli. Semua permainan itu sangat mudah. Dintang suri, kamu pakai topi kenapa? Baru cukur ya? Topi ini lepas. Noval kenapa, Noval? Eh, Noval. Noval, Pak Dil. Alah, tidur mesti ini. Masih ngantuk ya? Ya, enggak apa-apa. Semangat. Semangat dong. Gak, kenapa gak? Oh, diklok baik. Oke. Lanjut ya. Ya. Teknik bola voli satu pasing tadi sudah, pasing atas, pasing bawah. Nah, supaya bisa bermain tambah bagus, latihan servis. Servis, kalau kamu, ya ini. Ini problemnya servis untuk putri biasanya tidak nyampe. Ya, tidak nyampe kalau kita menggunakan lapangan sesungguhnya. Kembali ke tadi, bahwa ketika kita main, kalau kita belum mampu melakukan permainan dengan aturan yang sesungguhnya, permainannya cukup dengan aturan atau yang dimodifikasi. Bisa lapangannya yang lebih sempit, bisa tekniknya yang disederhanakan, atau bisa jumlah pemainnya yang tidak harus sesungguh dengan aturan. Namanya saja modifikasi atau permainan sederhana bisa istilahnya seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi tidak ada alasan ketika kamu belum bisa menguasai teknik yang sebenarnya. Ada permainan yang disederhanakan. Jadi tadi pasing sudah, pasing bawah, pasing atas, servis. Bawah, kalau yang belum mampu. Sudah mampu ya servis atas. Semuanya itu berproses. Ketika kamu melakukan yang awal-awal ya memang agak sulit. Tapi semakin kamu sering melakukan, nanti penyesuaian gerak kamu akan lebih, lebih bagus. Rumah kelamaan gerakan itu akan menjadi tambah baik, tambah baik, tambah baik. Catatannya apa? Kamu harus sering melakukan. Karena kita belum bisa pembelajaran, kamu bisa melakukan di rumah. Pasing-pasing sendiri. Kalau kita punya bola, Pak, pakai bola seadanya. Bola plastik boleh. Anak saya sering mainan bola plastik itu. Harganya 5.000 Rupiah harganya bola plastik itu. Kamu bisa lakukan dengan bola plastik itu. Kita harus mulai sebenarnya. Paham ya? Jadi sebenarnya tidak ada alasan ketika kamu di rumah. Di rumah tidak bisa melakukan latihan, Pak. Tidak ada bola, tidak ada lapangan. Nah itu bukan alasan sebetulnya. 5.000 Rupiah kalau kamu pakai bola plastik. Terus tempatnya? Saya kira semua rumah itu punya tempatnya agak. Nah, agak hongga sedikit. Otomatis kalau bola plastik, larinya bola kan tidak sampai jauh-jauh. Dan kalaupun ya harapannya sih di tempat yang aman ya. Kalau tempatnya tidak aman ya, kamu cari tempat yang aman. Kalaupun tidak aman pakai bola plastik itu minimal bisa mengurangi resiko. Tetapi pembelajaran harus tetap berlangsung. Sehingga harapannya kamu di rumah pun ada tambahan kemampuan motorik. Itu harapan saya. Ada tambahan kemampuan. Jadi, tidak hanya tidur dan makan di rumah. Tetapi kamu tetap harus menjaga kondisi kamu dengan cara melakukan gerak. Gerak apapun. Kalau kemarin awal itu sudah kebukaran jasmani itu banyak sekali. Gerakan yang bisa kamu lakukan tanpa alat. Itu nanti menunjang ke permainan otomatis. Kebukaran jasmani yang baik nanti akan menunjang ke permainan. Semakin sering dilakukan maka motorik kamu nanti semakin kemampuan. Paham ya? Paham? Paham. Paham, Mbak. Oke. Kita lanjut tadi untuk bola voli. Passing bawah, passing atas. Service, bawah, service atas. Apalagi? Selesai. Bisa main. Tapi permainan sekarang sudah berkembang lagi. Ada cara supaya, intinya kamu kan bisa melakukan permainan. Kalau kamu sudah mahir, kamu sudah bisa berhadapan dengan lawan dan bisa menang. Itu ya. Nah, bagaimana supaya menang? Nah, itu sudah teknik lanjut. Ada namanya strategi, ada namanya taktik. Nah, yang penting tekniknya dulu dikuasai. Yang ketiga yaitu smash atau spike. Smash adalah pukulan keras berada arah bidang permainan lawan. Kemudian yang lain, block atau membendung. Kalau ada smash, supaya smash-nya bisa kita antisipasi, maka kita juga harus belajar membendung. Block. Anasin ngomong, baik Hasna. Hasna kenapa? Oh, bukan kamu ya? Siapa ini suaranya, Sopoiki? Kalau kamu ngomong, saya ngomong ya. Sopoiki, Pak Ji. Aku jelas. Di jalan, Pak. Di sini, Pak. Di jalan-jalan, Riki. Oke ya. Selanjut ya. Jadi, tekniknya itu, tadi apa? Passing atas, passing bawah. Kemudian, service atas, service bawah. Kemudian, smash atau spike dan block, membendung. Nah, kalau kamu bisa menguasai teknik semuanya itu, syukur. Itu memang sudah ranahnya atlet ya. Tetapi kalau kamu baru bisa passing bawah, service bawah, itu cukup untuk bisa bermain. Jadi, tidak ada yang sulit untuk permainan ini. Lapangannya, kamban, servicer atau tekan, ya servicenya maju. Tidak harus dari batas yang sesungguhnya. Oke, paham ya? Next. Nah, untuk latihan-latihan yang ada di buku kelas 9 penjas itu, itu lebih banyak ke arah teknik kombinasi dan variasi. Sehingga arahnya itu kepada permainan atau pemain-pemain voli yang sudah mahir. Sehingga bisa melakukan berbagai teknik dalam satu waktu. Kalau kamu baru bisa passing atas, passing bawah, ya itu saja dulu. Oke ya, sekali lagi pakai bola seadanya. Nanti ketika kita bertemu langsung, bola pasti kamu bisa dibawa. Nah, itu tadi teknik yang sudah saya sampaikan. Kemudian variasi dan kombinasi itu sudah mulai kita pelajari. Kalau kita sudah mahir dalam melakukan teknik-teknik itu. Kemudian yang selanjutnya, kepermainan ya, kepermainan dan aturan. Permainan bola voli itu dilakukan dengan cara dua babak. Game-nya 20, 25. Iya, game-nya 25. Satu regu dianggap sudah menang dalam set itu, kalau regu itu sudah mencapai angka 25. Kalau terjadi 24 sama, mungkin enggak? Mungkin ya, terjadi 24 sama, maka ditambah 2, selisih 2. 26 game-nya, jadi tidak 25. Kalau terjadi 25 sama, mungkin enggak? Mungkin juga game-nya 27. Seperti itu. Sudah ada gambaran ya, nanti dalam permainan ya. Kemudian, pergantian pemain. Pergantian pemain untuk bola voli sama dengan bola basket. Kamu boleh keluar masuk sepanjang ada kebutuhan untuk pergantian. Ya, paham ya? Tetapi pergantian itu harus sesuai dengan posisi pemain yang diganti. Oke, sederhananya, ada tiga pemain di depan, ada tiga pemain di belakang. Ketika kamu mengganti pemain depan, maka kamu harus menempati posisi pemain yang kamu ganti. Di depan juga. Kalau mengganti pemain yang di belakang, kamu juga harus menempati posisi pemain yang kamu ganti, yaitu di belakang. Paham ya? Nah, makanya dalam permainan bola voli itu ada pemain cadangan. Ya, tujuannya itu untuk ganti pemain yang mungkin capek, pemain cedera, atau butuh istirahat sebentar, nanti masuk lagi. Boleh keluar masuk, keluar masuk. Nah, perbedaannya dengan sepak bola. Ya, ketika pemain yang sudah diganti untuk sepak bola, maka dia tidak boleh masuk lagi. Ya, gitu. Tapi kalau, apa tadi, bola basket dan bola voli, boleh keluar masuk, keluar masuk. Paham ya? Ada enam pemain di dalam bola voli, sadangannya boleh tiga atau empat, tergantung dari kesepakatan ketika suatu pertandingan berlangsung. Biasanya ada technical meeting dan itu bisa dirembuk, mau pergantian berapa. Ada diskusi di situ. Kalau Bob Doe kita biasanya menggunakan sembilan pemain. Jadi ada enam pemain tiga cadangan. Kemudian untuk bola voli ini, lapangannya, ya, gambaran aja dulu. Gambaran lapangan bola voli ini, lapangannya panjangnya delapan belas, lebarnya sembilan. Ya. Jadi kalau kamu ditanya ya, ya tidak harus, tapi minimal ya tahulah. Panjangnya berapa? Lapan belas. Lebarnya sembilan. Kemudian di dalam lapangan bola voli itu ada garis yang dinamakan garis serang. Ya. Jadi kotak, kemudian ada satu garis yang sejejar dengan net. Ya. Yang garis itu tidak sekedar asal garis, tapi memang itu ada, ada fungsinya sesuai dengan aturan yang ada. Baik, ada gambaran ya. Ketinggian net ya, ketinggian net memang ada aturannya. Tetapi ketika kamu main, misalnya netnya harus diturunin, tidak masalah. Ya. tidak masalah sekali lagi. Tidak harus dengan yang sebenarnya. Ketika kita sudah menginjak ke pertandingan yang sesungguhnya, lah itu baru kita ke peraturan dan permainan yang sesuai dengan seharusnya. Aturan mainnya, satu regu, memainkan tiga kali, yaudah, tiga kali. Servis harus dari belakang, dari batas belakang, ya harus dari situ. Tetapi ketika kita yang main, itu tidak harus seperti itu dulu. Karena kita masih dalam proses pembelajaran. jalan. Ingat, bukan pertandingan loh ya. Seperti itu. Masih berapa menit Pak? Sudah habis. Oke, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, materi yang akan saya kita bahas bersama nanti dalam PTS, yaitu permainan bola besar selesai. Sepak bola, bola volley, dan bola basket, plus kesegaran just money. Jadi nanti pertanyaannya atau soal-soalnya sekitar itu. Makanya kamu pelajari, silakan untuk dilaksanakan sebaik mungkin. Kemudian, tugas-tugas mandiri saja. Kalau awal itu saya memberikan tugas di video, ini saya juga akan minta kamu melakukan passing bawah dengan bola plastik. Lima ngewan. Panjang maksimal video 20 detik. Paham ya? Kamu lakukan passing bawah dengan bola plastik bagi yang. Kalau ada bola yang sungguhnya, silakan. Tapi tidak harus. Ya, tidak harus. Paham ya? Kemudian kirim kemana? Nanti linknya akan saya kirimkan. Kita mulai hari pengiriman mulai hari Selasa. Tugas mandiri. Paham ya? jangan dikirimkan ke saya dulu sebelum linknya saya kirimkan. Paham ya? Nah, kalau hanya pertanyaan, silakan tidak apa-apa lewat nomor saya. Tapi kalau kamu mengirim video itu ke link saja. Ya, tunggu hari Selasa. Oke, saya kira untuk hari ini cukup tetap cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Sekali lagi, sempatkan berolahraga. Sempatkan berolahraga. Oke, saya ingin tahu tangan kamu di depan semuanya. Di depan, acungkan jempol. Ya, acungkan jempol. Ya. Salah via belum? Mana jempolmu? Oke, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk melaksanakan PTS. Harapannya segera kita bisa tetap muka langsung. Saya akhiri hari ini. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dalam pembelajaran virtual, pembelajaran melalui Zoom. Tadi Pak Hartono, sekarang lanjut TPS, nanti Pak Haji bersama dengan Pak Rujiman berdua. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Tadi di awal ada apa, gangguan internet, tapi ternyata kalian tetap ikut. Bahkan ada yang Jafri Pak, bagaimana bagaimana. Itu menunjukkan semangat. Terima kasih ya. Kalian masih bersemangat. Meskipun tadi sedikit ada gangguan teknis. Sekarang ada 171. Ya mudah-mudahan nanti tambah terus. Itu the point aja. Satu, Insya Allah tanggal 21 September nanti ada kegiatan PTS, penilaian tengah semester. Untuk Spero, perhatikan ini ya, informasi penting tadi sudah sampaikan Pak Hartono, saya garis bawih lagi. PTS-nya PTS online. Tolong persiapkan mulai dari sekarang, ya mungkin HP-nya yang game-game nggak perlu dibuangi dulu saja lah, itu nanti membuat berat HP ya. Ternyata setelah saya lihat seperti itu, sebentar Pak, harus milih. Ini hal teknis tapi penting. Yang kedua, kamu sering bersihkan HP-nya kamu, Android-nya kamu, cac-cac-c dibuang, atau bahasa Inggrisnya apa ya, saya bacanya cac-c. Terus sering dibersihkan, itu kan ada ada pemeliharaan perangkat semua HP, bersihkan itu ya. Kemudian, bagi yang menggunakan kuota, hematlah pakai kuota. Sehingga nanti pada saatnya dibutuhkan, pengirimannya tidak terhambat. Karena pengirimannya nanti lewat link, itu hanya satu kali kirim. Ketika sudah nggak bisa kirim, ya sudah, nilainya segitu. Ini untuk diperhatikan. Mulai dari sekarang, perawat HP-mu, itu jangan hanya dipakai saja, tapi dirawat pemeliharaan perangkat, cek kuotanya bagi yang menggunakan kuota. Kalau Wi-Fi sih lancar ya, mudah-mudahan. Begitu ya, anak-anak, sehingga nanti kalian tidak terhambat, program berhasil. Kemudian yang kedua, mengingatkan tugas IPS, ternyata masih banyak yang belum mengumpulkan tugas vlog. Ini untuk aspek keterampilan, nilai keterampilan di rapot. Pak Haji, Pak Rujiman menggunakan itu. Di samping ketika apa ya, respon-respon online, itu juga nanti. begitu ya, saya minta sebelum PTS, semua tugas vlog, kemudian tugas terstruktur tidak struktur yang belum untuk digumpulkan. Semakin banyak tugas, maka semakin banyak pilihan untuk mendapatkan nilai yang peluang untuk mendapatkan nilai bagus semakin besar, bukan sebaliknya. Kemudian, untuk PTS, materinya, kamu bisa buku-buku paketnya dibuka ya, itu ada daftar isi, nanti bab satu, A, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya, ini materinya. Kemudian, B, kondisi alam negara-negara di dunia, yang Mesir tidak, yang Mesir tidak ya, ini yang ikut Zoom, sudah saya sampaikan Mesir tidak, tapi Jepang, Amerika, Inggris, dan Australia. Kemudian, C, dinamika penduduk-penduduk benua-benua di dunia, ya, sepekan depan, dan hari ini materinya dinamika penduduk benua-benua di dunia. Saya ulang, materinya bab satu, A, B, C, soalnya, pilihan ganda. Begitu ya, anak-anak ya. Kemudian, ini sebelum Pak Rujimar menyampaikan materi ini, sedikit pengantar tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. saya share dulu, Pak. Ya, hari ini, Pak Acik dan Pak Rujiman akan menyampaikan dinamika penduduk-penduduk benua-benua di dunia. Silakan kamu buka buku paket halaman 55. Sehingga di sini buku paket, kemudian juga powerpoint-nya sudah siap. Kita konsentrasi. Tolong tidak ada gangguan, ini sengaja suara Pak Acik dan Pak Rujiman nyalakan untuk mengecek konsentrasi kalian. Alhamdulillah, ini enggak ada yang bersuara. Pak Acik dan Pak Rujiman. Ya, Pak Acik hanya mengantarkan. Coba kamu amati ini. Maaf, tadi sudah bertuah ya ketika Pak Hartono. Kita lanjut saja. Amati, ini dinamika penduduk. Kalau kamu lihat gambarnya ini kira-kira penduduk negara mana, anak-anak? India. Wih, bagus apa itu India? Yang menyebut India? Saya Pak. Oh ya, bagus. Ini. Coba ini petunjuk pembelajaran kamu baca yang terakhirnya. Jangan lupa chat absen di Zoom. Berdoa sudah. Baca buku paket sambil jalan. Kita lihat. Oh. terlihat ya, terlihat ya. Baik, kita buka. Pada hari ini kita akan menyampaikan penduduk Asia. Amerika. Kamu amati petanya dulu. Amati peta. sebelum Pak Rujiman menjelaskan lebih detail tentang peta, silakan kamu amati. Ini anu pak. Sudah di slideshow. Iya. Kalau di anak masih bisa. Ini slideshow. Bisa, bisa. 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 Nah, ini. Bunggu. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama, perkembangan jumlah penduduk. Kemudian juga dinamika penduduk bermakna adalah perkembangan bagaimana budayanya, agamanya, dan lain-lain. Ini komposisi penduduk, jumlah penduduk dan komposisi penduduk. Jumlah penduduk, jumlahnya akan terlihat dari sensus, survei, dan lain-lain. Dan kita juga berbicaraan perubahan komposisi penduduk yang berarti bagaimana agamanya, bahasanya, agatnya, dan lain-lain. Sebelum memasuki ke masing-masing benua, anak-anak perlu mengerti penduduk dominan di dunia, asal-muasal penduduk yang dominan di dunia. Kemudian sekarang menjadi beragam seperti ini, awal mulanya bagaimana. Nah, anak-anak cermati gerakan kursor di layar. Saya ingat kembali ini adalah benua Amerika, Afrika, dan ini Eropa, dan ini Asia, Australia. Penduduk yang dominan di dunia, anak-anak, kita lihat pertama di sini Afrika. Afrika itu disebut juga benua hitam, disebut juga benua hitam. Penduduknya berkulit hitam, anak-anak tahu yang disebut dengan istilah negruit. Negruit itu asal-muasalnya Afrika ini, Afrika, negruit. Kemudian di sebelah utaranya, Eropa. Eropa ini dominan kaukasoid, atau bahasa kita kulit putih gitu, kaukasoid. Kemudian di sebelah timur sana, mongoloid. China, Korea, Jepang, dominan mongoloid. Penduduk yang paling dominan tiga itu, mongoloid, negruit, kaukasoid. Kaukasoid itu Eropa, bangsa barat. Neguit, Afrika yang hitam. Mongoloid, ini di wilayah timur. Kemudian ada juga penduduk yang lain. Di Amerika, ini ada suku Indian. Suku Indian, dan sedikit Eskimo, Amerika. Kemudian di Australia juga ada penduduk asinnya berizin. Sekarang kita lihat perkembangannya, dan sekarang menjadi seperti ini, anak-anak dari Afrika, negruit. Maka nanti akan berkembang ke timur. Maka di Asia bagian selatan, sampai ke Asia selatan, di wilayah India, sekitar India. Sekitar India. Ini dari India, ini Asia bagian selatan. Ini kan wilayah Asia ini. Wilayah Asia. Kita Asia Tenggara, ini Asia Selatan, ke barat, terus. Makin dominan penduduknya dipengaruhi oleh negruit. Maka di sini terkembang negruit. Kemudian di Eropa, ini kan kaukasoid, putih. Dia ke timur, ini dipengaruhi oleh Asia bagian utara. Ini dipengaruhi oleh kaukasoid, Eropa. Namun sampai di timur, dominan mengoluhi itu. Kemudian dari Eropa, berpengaruh ke Amerika. Tidak Amerika bagian utara, ini dominan. Dari Eropa, kaukasoid. Kemudian di Amerika Selatan, ini antara kaukasoid dan negruit. Ini akan kita lihat dari penduduk dasar. Seperti ini akan berdampak pada penduduk saat ini. Kemudian bahasa, agama, dan lain-lain. Jadi konsep dasarnya anak-anak menguasai dasarnya dulu. Recruit Afrika, kaukasoid Eropa, mengolih di sini, wilayah timur ini. Kita masuk ke Asia. Anak, berikutnya kita lihat. Sebelum saya jelaskan anak-anak, perhatikan video. Ini sejarahnya sekitar 4 sampai 5 menit. Terima kasih. 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 Penduduk Asia sekian Rp3.927.000.000 tahun 2005 Kemudian 2015 menjadi Rp4.397.000.000 Bertambah sekitar Rp400.000.000 dalam waktu 10 tahun Inilah dinamika penduduk Perubahan jumlah penduduk Mengapa ada perubahan jumlah penduduk? Karena ada yang terakhir, ada yang mati Ada yang pindah atau migrasi Dari jumlah penduduk ini di Asia Kepadatannya beragam Kepadatan benua Asia yang tertinggi di Asia Timur Asia Tenggara dan Asia Selatan Asia Timur anak-anak tahu begitu terkenal Cina Itu penduduknya orangnya ada di mana-mana Asia Tenggara yang dominan itu Indonesia Maksudnya memiliki penduduk yang banyak Saat ini menyebar di berbagai agara Penduduk Indonesia Tenggara yang paling terkenal Indonesia Dan Asia Selatan yang paling terkenal India Jadi Tiga dari penduduk di Asia yang sangat besar Yaitu Cina, Indonesia, dan India Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan Ini kepadatan tertinggi di Asia Anak-anak kan tahu Asia itu kan dibagi menjadi beberapa region kemarin Yang dominan, yang padat di tiga wilayah ini Kemudian komposisi penduduk anak-anak 67% Berupaan usia produktif Usia produktifnya itu 15 sampai 65 tahun Ini misalnya produktif 67% Gimana? Misalnya ya di bawah 15 tahun Dan di atas 65 tahun Yang non-produktif Kemudian HDI Itu Human Development Index Atau angka Perkembangan manusia Sumber daya manusia Ini kondisi di Asia Beragam Ada negara yang HDI-nya tinggi Ada yang sedang Ada yang rendah Nah HDI itu sendiri Tentukan dari tiga indikator Lama harapan hidup Yang terlihat dari sejak lahir Lama harapan hidup Kemudian pendidikan Dan yang ketiga adalah pendapatan per kapita Yang pertama Lama harapan hidup Kalau orang itu sehat Maka dianggap Bahwa usianya akan panjang Usia harapan hidupnya itu panjang Maka itu dikatakan tinggi Kemudian pendidikan Tinggi rendahnya pendidikan Lama pendidikan Semakin lama pendidikan Maka semakin tinggi Kalau lama pendidikannya tinggi Mayoritas sardana S1, S2, dan seterusnya Maka termasuk HDI-nya tinggi Dan yang ketiga adalah pendapatan per kapita Hingga kalau suatu negara itu Warganya Lama harapan hidupnya itu Tinggi Kemudian pendidikannya tinggi Pendapatan per kapita Tinggi Maka negara itu termasuk Kategori HDI-nya tinggi Di Asia Yang memiliki HDI tinggi Itu Jepang Korea Selatan Brunei China, dan Arab Saudi Anak-anak tolong dengarkan Dengan bicara sendiri Dengarkan Dengan bicara sendiri Nanti ada hal yang Anak-anak kesulitan Bisa tanya melalui WA Kita fokus untuk Mendengarkan terlebih dahulu Dengan Sambil cerita Saya ulangi HDI tinggi Ini Bapak negara Indonesia bagaimana Indonesia termasuk HDI-nya sedang Dan Nepal Ini yang rendah Ini sekali lagi HDI di Asia Ada yang tinggi Ada yang sedang Dan ada yang rendah Berjuka di Ini 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 Nah Nah Saya kramas Kalau Sekarang Apa orang Isinya Apa Apa Anak-anak Dengarkan Beberapa Perempuan Bercerita Ini Saya lanjutkan Ras dan Agama Ras Ini tadi Dasa Sebut di Awal Ras Mongoloid Baukasoid Negroid Di Asia Ada semuanya Ras Setiga ini Mongoloid Dominan di Asia Timur Baukasoid Baukasoid itu Eropoid Atau Putih Di Wilayah Asia Bagian utara Ketimur Jadi Asia Barat Bagian utara Asia Tengah Ketimur Selesai di Asia Timur Asia Timur Dominan Mongoloid Tapi Asia Barat Bagian utara Asia Selatan Bagian utara Asia Tengah Dominan Baukasoid Dipengaruhi oleh Eropa Kemudian Negroid Negroid Dimana Ras Negroid Ras Negroid Itu Tadi Sudah Saya tunjukkan Di Petanya Tadi Di Asia Barat Bagian Selatan Sampai Ketimur Ke Asia Selatan Bagian Selatan Anak-anak Bisa Membayangkan Tidak Bisa Menyebut Asia Barat Bagian Selatan Tadi Di Peta Tadi Afrika Afrika Asal Muasal Negroid Berkembang Ketimur Ketimur Afrika Asia Barat Daerah Arab Kemudian Ketimur Lagi Ketimur Sampai Asia Selatan India India Dan Sekitarnya Asia Barat Bagian Selatan Asia Selatan Bagian Selatan Terkena Pengaruh Negroid Kalau Asia Barat Bagian Utara Kalau Asia Timur Mongolo Ini Posisi Ras Dominannya Kemudian Agamanya Kita Lihat Di Asia Ada Banyak Sekali Agama Intinya Di Asia Itu Tempat Lahirnya Agama-agama Di dunia Lahirnya Di Asia Anak-anak Bisa mencermati Ini lahir Dimana Saja Ada yang Lahir Di Asia Barat Di daerah Arab Daerah Islam Kemudian Ada yang Lahir Di India Ada yang Lahir Di Asia Timur Sekitar Jepang Cina Korea Jadi Semua Agama Di dunia Lahirnya Di Benua Asia Intinya Di agama Segitu Kemudian Bahasa Anak Bahasa Dan Budaya Di Asia Memiliki Bermacam-macam Bahasa Di setiap Tempat Contoh Di Indonesia Ada 600 Bahasa Daerah Di Filipina Ada 100 Bahasa Daerah Sehingga Dampaknya Intinya Di wilayah Asia Di Negara Mana Memiliki Bahasa Yang Sangat Beragam Kemudian Asia Juga Memiliki Berbagai Karya Seni Yang Bernilai Tinggi Yang Sangat Dikenal Di Dunia Jadi Bahasa Dan Budaya Itu Lagi Saya Ulangi Untuk Ras Benikan Tadi Agama Tempat Lahirnya Benua Tempat Lahirnya Agama Itu Asia Kemudian Bahasanya Banyak Memiliki Seni Seni Yang Berkembang Mendunia Lanjut Anak Kita Lanjutkan Ke Dinamika Penduduk Amerika Dinamika Penduduk Amerika Kita Lihat Ini Anak Tadi Di Awal Kita Tampilkan Peta Anak Anak Ingat Bahwa Di Eropa Itu Kaukasoid Atau Kulit Putih Kulit Putih Di Eropa Kemudian Di Afrika Itu Negroid Kemudian Di Amerika Itu Ada Penduduk Asli Indian Penduduk Asli Indian Sehingga Penduduk Amerika Itu Pada Awalnya Indian Ini Pada Awalnya Penduduk Asli Indian Penduduk Asli Amerika Itu Namanya Suku Indian Kemudian Datang Dari Eropa Kulit Putih Datang Dari Eropa Kulit Putih Kemudian Datang Lagi Negro Dari Afrika Yang Dalam Sejarah Mengapa Negro Datang Ke Amerika Karena Dibutuhkan Oleh Kulit Putih Untuk Mengerjakan Perkebunan Perkebunan Yang Sangat Luas Terutama Di Amerika Bagian Selatan Intinya Anak Penduduk Amerika Pada Awalnya Tiga Ini Indian Kemudian Datang Kulit Putih Dari Eropa Kulit Putih Itu Kau Kalsuit Kulit Putih Yang Diawali Dari Inggris Kemudian Negro Dari Afrika Dari Tiga Penduduk Ini Kemudian Mereka Terjadi Perkawinan Silang Di Berbagai Buku Disebut Penduduk Campuran Penduduk Campuran Artinya Hasil Perkawinan Antar Ras Tadi Bangsa Dari Kulit Putih Putih Itu Eropa Maksudnya Atau Kaukasuit Ada Yang Menikah Dengan Orang Penduduk Asli Indian Keturunannya Disebut Mestiso Ras Mestiso Suku Mestiso Jadi Mestiso Itu Hasil Perkawinan Antara Kulit Putih Dengan Indian Kemudian Kulit Putih Ada Juga Yang Menikah Dengan Negro Kulit Putih Ada Yang Menikah Dengan Negro Hasil Hasil Hasilnya Dicebut Suku Mulato Mulato Kemudian Yang Ketiga Ini Ada Pula Indian Yang Menikah Dengan Negro Keturunannya Disebut Ras Jambu Mestiso Mulato Jambu Inilah Yang Disebut Ras Sampuran Atau Hasil Perkawinan Antar Ras Lagi Saya Ulangi Penduduk Awalnya Indian Kemudian Datang Kulit Putih Kaukau Soit Dari Eropa Kemudian Datang Negro Dari Afrika Terjadi Perkawinan Jilang Menghasilkan Mestiso Mulato Dan Jambu Maka Anak Di Amerika Itu Dalam Satu Tempat Warganya Beragam Belum Perkembangannya Ada Ras Baru Lagi Mestiso Kawin Dengan Indian Mestiso Dengan Kulit Putih Ada Hasil Baru Namun Yang Dominan Namin Dari Tiga Putih Indian Negro Menghasilkan Mestiso Mulato Yan Dan Jambu Ini Penduduk Dasar Amerika Serikat Berikutnya Silahkan Memperhatikan Film Sekitar Tiga Sampai Maksimal Empat Menit Silahkan Diperhatikan Jangan Bercerita Tiga 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 Nah, wait. Terima kasih telah menonton 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 Anaknya Dan Jadi basket tahu Kemudian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton